Halo guys join lagi di channel bang underscore ho 10 oke jadi kali ini gue kembali menjelaskan mengenai cara mengirim file ataupun menerima file ke iphone ya jadi kali ini gue menggunakan sebuah aplikasi share it ya mungkin karena masih banyak yang menanyakan jadi gue kembali menjelaskan secara detail ya oke jadi untuk step step nya teman teman bisa ikuti ya oke di point yang pertama dipastikan hotspot pada bagian iphone teman teman dinyalakan terlebih dahulu ya seperti berikut ya teman teman oke teman teman bisa lihat jadi kita kita aktifkan sebuah hotspot terlebih dahulu ya seperti ini teman teman kita coba cari jadi ketika kita sudah mengaktifkan hotspot pada iphone dan satu devisnya lagi kita cari dan tidak tersedia dalam jaringan dipastikan teman teman menon aktifkan terlebih dahulu dan mengaktifkan kembali ya teman teman ya jadi nanti kita akan coba mereload atau secara otomatis si pencari wifi akan menampakkan kembali ya mereload sendiri dan akan menampakkan jaringan yang tersedia oke kita coba koneksikan ya jadi gua akan coba koneksikan ke iphone dan kita sudah terhubung ya jadi di bagian poin yang pertama itu kita harus tersambung ke dalam satu jaringan ya wayline oke kita back kita back juga di iphone nya jadi kita fokus pada aplikasi share it ya kita masuk di aplikasi share it kita buka dimana gua akan mengirimkan sebuah file ya sorry teman teman kalau muncul notifikasi pop up jadi kali ini gua akan coba mengirimkan file dan yang satunya akan menerima ya pastinya ya iya 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 oke karena tadi sudah gua koneksikan dalam satu wayline otomatis kita dengan mudah bisa mengirim ataupun menerimanya ya jadi sebagai contoh gua akan mengirimkan sebuah file ini ya teman teman oke kita coba kirim jadi nanti jika karena gua menggunakan satunya menggunakan sebuah device android otomatis kita harus membuka dan menaktifkan sebuah bluetooth ya karena prosedur dalam share it itu sendiri harus mengaktifkan oke kita next atau berikutnya ya teman teman jadi otomatis nanti akan muncul sebuah avatar yang kita tinggal klik saja ya dan otomatis file akan terkirim ke iphone teman teman seperti itu oke teman teman bisa dipahami ya kita coba apa namanya diskonekkan terlebih dahulu jadi kenapa teman teman atau dari salah satu pertanyaan yang di dalam komentar menanyakan file tidak tersedia biasanya file itu sendiri sudah terhapus ataupun hanya terbackup pada sebuah iCloud itu sendiri ya di iphone teman teman jadi biasanya ada dan harus di download terlebih dahulu seperti itu teman teman oke mungkin itu aja tambahan dari gue ya jadi kurang lebihnya saya mohon maaf dan bila ada pertanyaan teman teman bisa ditanyakan di kolom komentar nanti kalau bisa gue langsung jawab atau teman teman bisa DM dengan spesifik ya disertakan SS nya di via IG ataupun Facebook seperti itu teman teman oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap berkar ya guys kemudian 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 Terima kasih.